bismillahirrohmanirrohim yang disajikan pada hari ini yaitu diantaranya tujuan pembelajaran yang pertama itu menjelaskan pengertian sholat baik secara bahasa atau secara istilah dengan benar kemudian yang kedua menunjukkan tata cara gerakan sholat dengan benar mendemonstrasikan tata cara gerakan sholat dengan baik dan benar kemudian menunjukkan dalil nakli tentang gerakan sholat menyebutkan rukun sholat dengan tertib dan mempraktikan gerakan sholat baik kita langsung saja yang pertama apa sih pengertian sholat sholat secara bahasa yaitu adalah doa sedangkan menurut istilah sholat adalah serangkaian kegiatan ibadah tertentu dalam islam yang dimulai dengan dan diakhiri salam dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam usaha itu itu pengertian sholat ya jadi secara bahasa adalah doa bisa tidak langsung kita melakukan salam dengan sholat di dalamnya pun kita berdoa kepada Allah SWT dan menurut istilah serangkaian kegiatan dari mulai ucapannya kemudian gerakannya itu adalah kegiatan ibadah tertentu dalam islam yang dimulai dengan takbulatul iram itu takbulatul iram itu adalah adalah gerakan empat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar atau mengucapkan Allah Akbar dan diakhiri salam dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam syarih ya seperti itu oke selanjutnya nah sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa di dalam sholat itu terdapat atau gerakan kasul pendapat dalilnya diantaranya disini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasollu kamar ro'aitu muni usolli sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat aku disini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya jadi sholat kita itu harus betul-betul melihat contohnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau misalkan kita sholat mempraktikan sholat memperagakan sholat ya tanpa tanpa mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah maka sholat kita bisa jadi ya ada sebagian para sahabat sampai oleh Rasulullah diulangi sholatnya sampai Rasulullah bilang tiga kali ya antatus soli kamu sudah sholat bahwa sesungguhnya kamu belum sholat diulang lagi sampai Rasul bilang hal yang sama sebanyak tiga kali disanalah Rasul menyampaikan sholukama ro'aydu sholukarulah Rasul mencontohkan memperagakan sholat dari awal yaitu dari Tafutat Uram sampai salam diantaranya untuk lebih menyempurnakan masalah sholat dalam memperagakan sholat harus kalian ketahui rukun sholat rukun ini bisa dibilang adalah hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan diantaranya apa yang pertama rukun sholat itu adalah niat jelas niat harus diutamakan karena inna ma'al ma'alubin niat segala sesuatu itu segala pekerjaan segala perbuatan harus dilandasi dengan niat dulu kalau niatnya sudah sesuai apa yang kita tunjuk maka insya Allah sholatnya akan diberikan kemudian berdiri bagi yang mampu nah berdiri bagi yang mampu jadi kalau misalkan di sholat terutamanya sholat yang wajib diharuskan untuk bisa berdiri dalam melaksanakannya kalau mampu ini karena disabupkan sakit tidak mampu berdiri maka boleh duduk tidak bisa duduk juga boleh berbalik yang intinya dalam sholat tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam kondisi sakit sekalipun seperti itu kemudian yang ketiga takbir itu takbir mengucapkan lapor Allahu Akbar sambil disertai dengan mengikat kedua kemudian membaca surah al-fatihah di setiap walaupun ini wajib bagi kalian semua harus surah al-fatihah karena ini termasuk rukun sholat apabila kamu sholat tidak membaca al-fatihah maka sholatnya bisa jadi tidak sah kemudian selanjutnya ruku dengan tumanina yaitu gerakan ruku yang disertai dengan tumanina maksudnya adalah jadi ketika kita melaksanakan ruku maka disana kalian harus disertai dengan ketenangan kesabaran tidak tergesa tidak terburu jadi rukunya disertai harus tenang dalam melaksanakan sholat tidak boleh tergesa itidal dengan tumanina juga sama jangan sampai ketika melaksanakan itidal sebelum badannya lurus dari atas ke bawah itu harus disertai dengan tumanina tidak terburu kemudian selanjutnya rukun sholat selanjutnya adalah sujud dua kali dengan tumanina juga sama dalam pelakonan sujud tidak boleh tergesa duduk diantara dua sujud dengan tumanina juga sama duduk diantara dua sujud juga tidak boleh tergesa kemudian duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir atau posisi duduknya duduk tawaruk yaitu duduk yang agak sedikit miring agak sedikit miring duduknya kemudian membaca doa tasyahud akhir batahiyyatun barakatuh salawat dan seterusnya seperti itu kemudian membaca salawat Allah Masyarakat Muhammad wa'ala Muhammad dan seterusnya kemudian membaca salam dan yang terakhir adalah tertib tertib itu maksud disini adalah berurutan seperti halnya tadi dari pertama harus nyatulu kemudian berdiri bagi yang mampu dan seterusnya sampai membaca salam kita akan uraikan pembahasan berkenaan yang pertama gerakan sholatnya yang pertama mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau sejajar telinga yang kedua jari-jari tangan dalam keadaan agak dirapatkan tidak direnggangkan dan tidak terbuka seperti halnya yang dicontohkan di video ini atau di gambar sini ini juga dicontohkan diarahkan tangannya ini menghadap ke kiblat jadi menghadap ke kiblat ketika mengangkat tangan diiringi dengan membaca Allahu Akbar setelah pengucapan Allah Akbar dilanjut dengan membaca doa ikhtitah ini contohnya doa ikhtitahnya Allahu Akbar khabira walhamdulillahi kafira wa subhanallah bukratawasila ini contoh saja ataupun boleh kalian menggunakan doa ikhtitah yang lain contohnya seperti itu tadi apa Allahumma ba'id baini nah itu boleh juga dipersilahkan jadi takburat gerakannya harus seperti kemudian yang kedua ya takburat kemudian i'atidal ya oh mohon maaf ruku dulu ya meletakkan kedua tangan di atas lutut sambil menekannya ya meletakkan kedua tangan di atas lutut sambil menekannya dan merenggangkan jari jumari seakan-akan mencengkram kedua lutut nah seperti halnya ini ya contohnya ya jadi harus betul-betul di atas lutut sambil menekannya ya hingga yang di belakangnya ini di belakang lutut itu akan terasa sakit ya kemudian membentangkan dan meluruskan tunggu hingga jika dituangkan air di atasnya misalnya tidak akan lupa seperti itu ya kemudian selanjutnya tidak menundukkan kepala dan tidak pula mendongatannya ya tidak terlalu tunduk nah kepalanya ke bawah ataupun tidak terlalu atas atau tidak terlalu mengadahkan ke atas kepalanya itu juga harus seperti ini jadi si kepalanya itu langsung ke tempat menjauhkan kedua siku dari pinggang makanya sikunya harus diluruskan tidak boleh bengkok dibengkokkan harus lurus baru baca ruku subhan arob bihal 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 bih ya sebanyak tiga kali itu untuk gerakan ruku selanjutnya itidal itu adalah bangkit dari ruku sambil membaca tasmir tasmir itu lapatnya sami Allah uliman anda mengangkat tangan ketika berdiri di itidal dengan cara yang sama seperti ketika takbirotok utrok ya jadi sama halnya seperti takbirotok utrok pendapat yang lebih kuat posisi tangan ketiri tidak setekap tapi dilepas ya dilepas jadi tangannya itu dikebawahkan diuruskan Memperlama itidah dengan mengulang-ulang bacaan itidah Membaca doa itidah setelah berdiri sempurna Diwajibkan membaca doa itidah minima satu kali Bacaan itidahnya sebagai berikut Ataupun mau doa yang lainnya juga dipersilahkan yang mencontohkan oleh Rasulullah Kemudian selanjutnya Adalah sujud Sujud itu adalah Yang pertama Sujud yang selalu dilakukan ketika mekaniksa sholat Posisi menungging dengan meletakkan kedua tangan Lutut, ujung kaki, dan dahi pada lantai Jadi ini termasuk anggota sujud Diantaranya dahi, kemudian kedua tangan, kemudian lutut, kedua lutut, kemudian ujung kaki Nah ini semuanya harus menempel ke lantai atau ke tempat sujud Kemudian badan dari belakang yang rata ke depan dan memberi ruang kosong diantara perut dengan lantai Seperti ini ya, jadi ada space, ada jarak Kemudian bacaan sujudnya Setelah sujud, maka kita melakukan duduk diantara dua sujud Duduk diantara dua sujud ini Cara duduknya diantara dua sujud adalah dengan duduk iftiros Maksud duduk iftiros itu adalah Membentangan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya Jadi kita menduduki kaki kiri Itu namanya duduk iftiros Iftiros itu artinya bantalan Jadi kaki kirinya dijadikan bantalan untuk kita dudukinya Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadapi blad Nah ini contohnya seperti halnya Seperti halnya Bacaan duduk diantara dua sujud Diantaranya Kemudian selanjutnya Adalah Tahiyat awal dan akhir Nah kalau tahiyat awal dilakukan pada rokaan kedua Dan tahiyat awal dilakukan pada rokaan akhir Sebelum setelah Posisi duduk ketika tahiyat awal Yaitu kaki kanan ditegakkan Sementara kaki kiri diduduki oleh pantal Atau tadi istilahnya adalah duduk iftiros Sama halnya seperti duduk diantara dua sujud Jadi tahiyat awal itu Sama halnya posisinya duduk diantara dua sujud Sedangkan posisi tahiyat awal Yaitu kaki kanan ditegakkan Kaki kiri dimasukkan ke bawah batis kaki kanan Nah biasanya tasawud akhir ini disebutnya dengan duduk tawaruk Kalau ini duduk iftiros yang tahiyat awal Kalau untuk tahiyat akhir Namanya duduk tawaruk atau duduk yang agak sedikit miring Ya miring duduknya Nah kalau tahiyat awal Ini diantara bacaannya Tahiyat akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini tahiyat awal dan badan Kemudian selanjutnya adalah Mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika salam pertama Dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat salam kedua Ini ada hadis Disampaikan dari Wali bin Hujar Yang artinya saya sholat bersama Nabi Beliau mengucapkan salam ketika menaik ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ketika menaik ke-kir-kir Beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh berakan salamnya Baik anak-anak semuanya Itu ya yang dapat Bapak sampaikan Terima kasih Untuk segala perhatiannya Mudah-mudahan kalian bisa Memahaminya dengan baik Terima kasih Semoga sholat kalian Menjadi lebih baik kembali Lebih hebat kembali Dan juga lebih tuman inah dalam melaksanakannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh